Hai Oke Halo YouTube selamat datang kembali dengan WB disini kita kembali lagi lanjutin vlog yang kemarin tapi kita sekarang menggunakan Yamaha R6 ya BCF R6 seperti biasa sebelum kita mulai untuk keber motornya dan nyobain kita akan tes dulu exhaustnya ini suaranya termasuk berat ya kering tapi suaranya berat guys nah untuk ngomongin jezeff R6 nih kalau di TT Iceland itu termasuk golongan supersport ya kurang enak sih rawungannya nanti kita coba keber sebeberapa kali ya kita cek nah lumayan sih ini walaupun hanya sekedar simulasi doang hanya sekedar game tapi udah mewakili sama originalnya originalitasnya itu biasanya pengambilan datanya jadi ya paling kalaupun ada perbedaan sedikit banget tuh minor terus ngomongin MotoGP nanti next MotoGP akan digelar di Italia ini bakalan seru banget apalagi track di Itali itu cukup ini apa ya menyenangkan kan dilihat itu jadi untuk para pembalap-pembalap yang asli dari Itali itu bakalan seru banget nih besok persaingan MotoGP di sirkuit sana atau terutama di tim VR46 nih harga diri juga nih yang kalau misalkan besok performanya jelek tunggu guys kita cek dulu di samping ini ada bukit kayaknya Oh sayang sekali bukitnya ditutup guys nggak bisa masuk ke sana kita cari jalan lain ya untuk prediksi aku masih belum keluar ya kalau misalkan mau jago-jagoin apa untuk MotoGP di Itali ini saya agak rumit ya MotoGP yang sekarang Kenapa aku bilang rumit Coba kalian pikir ya untuk tahun-tahun dari yang kemarin-kemarin tim satelit itu enggak enggak jauh beda guys persaingannya sama tim divisi utamanya malah kadang-kadang yang dikalahin di beberapa sirkuit gitu apalagi yang tahun 2023 ini parah banget sih asli Hai tim satelit berkali-kali di mulai dari GP yang pertama sampai sekarang ini tim satelit itu apa ya podium terus kayak gitu itu udah sesuatu yang menurutku aneh gitu padahal kalau dulu tim satelit itu enggak berharap di podium bisa masuk 10 besar itu udah bagus banget loh guys di tahun-tahun tahun dulu itu zamannya rosi sekarang udah beda banget sumpah ini kemarin belum kita lewatin ya jalur ini ya ini ini jalurnya ada di sini nih kalau kita lihat nih di map ya kemarin kan di jalur sini tengah terus jalur sini kita masih belum pernah ke ini tujuan kita mau ke sini ya nanti ya kita coba kalau nutut kita ambil jalur yang situ berarti kita harus belok ke kiri waduh jatuh malah ngalamin crash kalau terlalu pelan gitu wes kalau terlalu pelan dipinggir-pinggir malah gampang jatuh tapi kalau aku naikin korsinya rawungannya takut nutupin suaraku sih sebenarnya seru banget loh Isleman Isle of man ya men ya gitu waduh ini kenapa sering jatuh ini oh iya sih YZF R6 nya ini masih belum ini ya R6 nya belum aku setting tadi biasanya aku setting dulu di bagian eh banyak ya terutama pada anginnya biasanya anginnya itu aku rendahin biar dia itu enggak gampang ini kalau pas waktu jalanan enggak rata enggak gampang apa setelahnya eh terbang jadi dianginnya aku kurangin Hai cuman waktu penyoba R6 ini belum sempat ganti sih rawungannya enak ini enggak kelihatan juga kenal potnya pakai apa karena disini nggak ada opsi yang bisa dilihat ya waduh 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 terlalu ini ini kayaknya jalan yang kemarin guys yakin aku cuman nanti ada persimpangan tinggal pilih aja sih mau ke kanan apa ke kiri waduh 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 menariknya untuk MotoGP sekarang untuk Yamaha nggak begitu ini ya ada performanya sekarang ya dan kelihatannya adem-adem aja enggak ada berita yang masuk wah ini punya rumah di sekitaran sini enak banget ya guys tohon banyak ininya deket danau asli keren sini tak kita cek lab dulu cek ininya dulu ya berarti kita ke arah kok kita ke kota ini aja ya guys ya ke kota yang sini eh berarti kita tinggal ngikutin jalan nanti ke kanan kemarin kita belum nyampe sana kalau dibilang aku bisa enggak main eselmen dengan pop kayak gini jawabannya bisa aja ya cuman ya gitu harus hafal sirkuitnya dulu hafal jalannya dulu kalau belum hafal jalannya Hai kemungkinan susah soalnya untuk nikungnya agak rumit ya di sini ya jadi pengeremannya itu enggak begitu pakem ya kayak gimana kalau motor standar gitu loh jadi teknologi pengeremannya itu enggak begitu di ini di sini enggak begitu banyak berubah sama versi standar terus minus ada di render juga sekarang ya aku baru nemuin jadi kalau mau ngerender bukit pohon atau jarak jauhnya itu ada kelihatan gitu loh itu enggak bagus tapi overall ini udah bagus terus ada satu lagi untuk detail ini sorry detail untuk segitiganya itu di stir komsternya itu itu kurang detail sih besinya kalau bisa detail seperti MotoGP keren sih apa karena warna hitam ya jadi agak susah juga ini aja udah di doff loh biar kalau kena gradasi warna itu dia kayak realistis wuhh jalannya guys tanjakan kayak gini naik turun ini nih balapan yang sesungguhnya Oke kita berarti harus ke kanan ya tuh lihat tuh stop ini maksudnya berarti kalau jalanan yang aslinya harus stop dulu baru ke kanan atau ke kiri kota tadi arahnya kesini ya kita coba dikit geber biar lebih cepat sampai di kota Hai rawungannya aku nggak begitu suka sini masih enakan yang Suzuki atau BMW BMW itu ada dua seri di sini yang lama yang seri S sama yang M ya kalau Daytona juga nggak begitu suka udah nyoba sih terus ini hampir mirip kayak suaranya mesinnya Honda cuman lebih kering aja nah oke kita kayaknya udah nyampe nih di kotanya nih Hai eselmen itu pulau kecil tapi isinya sirkut semua itu jalannya dipakai circuit tunggu-tunggu-tunggu di belakang waduh salah nekan pof di belakang ini kita lihat kayaknya ada jalan Oh rumah warga guys kirain jalan ada satu beberapa yang nggak realistik jadi kalau misalkan kita mau nurunin atau naikin gigi itu harus ini dulu ya harus kondisi lurus ya kalau dalam belok kita nggak bisa sambil langsung nurunin gigi tapi logikanya juga nggak masuk orang kalau mau naikin nurunin gigi perseneleng kan juga harus lurus dulu soalnya kakinya buat ngebelokin nah ini kotanya wah keren sih ada lavender tuh di sebelah kanan tadi asli keren banget guys itu tadi kotanya udah kita lewatin kecil banget ya lurusnya wuuh keren guys top speednya ngeri ada R1 juga nanti kita bakalan coba in juga ya untuk Yamaha R1 kalau kalian suka sama mode vlog kayak gini soalnya kalau aku langsung rilis untuk versi POV kayak gini aku masih belum bisa soalnya belum hafal ininya ya sirkuitnya apalagi medannya kayak gini guys gila banget sih tuh kan baru masuk GG4 aja udah nggak kelihatan loh jalan depannya mungkin kalau pakai bantuan yang arah di depan itu mungkin enak kali kalau POV kayak gini cuman aku nggak suka kalau nggak dipolosin gitu kayak realistik oke kita masuk di gedung apa ini ya gedung gupati paling tuh keren loh wesss rumah ini keren banget ya terus jalannya bersih ya wacir gigi 6 nggak kerasa udah masuk nggak stabil motornya nggak bisa diam di belokin dikit itu jalannya banyak dia kalau belum disetting tapi ya tapi kalau udah disetting biasanya kan aku setting dulu tuh itu agak anteng sih biasanya di kaki-kakinya ini yang musti di ini dulu kemaren aku masukin rel ya ternyata bisa tapi abis itu kalau digas dia balik lagi ke sirkuit terus jeda perpindahan gigi kalau turun itu kayak ada jeda kosong membuat realistiknya juga hilang tapi overall ini keren sih termasuk termasuk suka juga aku mau main game ini kalau misalkan nanti mau di update lah di update-an itu untuk grafiknya doang gitu bagus ini wuh ini gedung apa guys gede-gede banget ntar kita ambil pov kayak gini ya biar bisa lihat kita masuk ke kota ya guys ya keren harusnya tuh keren banget sumpah offnya tuh real banget gitu tapi ada tulisan slow nah ini loh yang aku cari oke sampai sini dulu kita berhenti oke gak bisa masuk ke situ sebelum kita tutup kita geber dulu oke jadi ini untuk Yama R6 di Iceland of Man kita udah tes dan udah beberapa lihat kita lihat mapnya kita udah nyampe sini ya kita tadi study sini eh sorry di belakang sini tadi ya nah disini kita tadi terus jalan kesini sampai kesini berarti kita mau review besok untuk eselmennya disini ya remsi kita belum coba kita coba ke remsi besok menggunakan BMW S atau yang M1000 ya besoknya oke sampai sini dari pengebi kalau misalkan kalian suka tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa tombol like selamat kreatifitas kembali selamat menikmati